Shalom Bapak Ibu dan Saudara dimanapun berada, puji nama Tuhan kita pagi ini bersyukur bahwa Tuhan karena Tuhan masih memberikan nafas hidup kepada kita semuanya, kita bisa melihat apa yang disebut sebagai hari ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Nah dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami, izinkan saya untuk membagikan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, minta anugerah berkat daripada Tuhan. Bapak dari surga terima kasih untuk kesempatan yang baik ini dan sebentar kami akan menerima sabta firmanmu mari Tuhan menyingkapkan rahasia firman matahari kami, bila tersingkap firman-firmanmu itu akan memberikan pengertian kepada kami. Dan firmanmu sangat penting buat kami sebab firmanmu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Firmanmu juga adalah makanan rohani bagi kami. Firmanmu adalah minuman rohani buat kami untuk menyegarkan hidup kami. Firmanmu sumber segala anugerah dan sumber hikmat bagi kami. Berbicara pada kami dan pada seluruh umat Tuhan yang akan mendengar sabta firmanmu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, baiklah dalam kesempatan ini saya akan sampaikan tema renungan yaitu Sudahkah saudara menerima keselamatan yang pasti? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, keselamatan bagi kita umat manusia ada hal yang sangat penting sekali. Mengapa demikian? Karena kitab suci menjelaskan kepada kita dalam Roma Pasal 3 ayat 23 bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan alam. Dan dalam Roma Pasal 6 ayat 23 disana dikatakan bahwa semua orang yang berbuat dosa pasti akan mengalami kematian. Sebab upah dosa adalah maut. Yang dimaksud kematian memang perpisahnya nyawa kita dengan tubuh ini. Tetapi yang lebih mengerikan adalah perpisahnya nyawa kita dengan Tuhan. Yang hidup itu yaitu kita akan dilemparkan ke dalam neraka. Dan fakta menjelaskan bahwa setiap manusia keturunan Adam adalah orang-orang berdosa. Sebab kita telah mewarisi dosa Adam dan faktanya kita semua mengalami kematian. Saudara ketika nenek moyang kita Adam jatuh ke dalam dosa kita tahu bahwa pada akhirnya dia terpisah dari hadirat Tuhan. Dia dikeluarkan dari taman Eden. Dia harus mengusahakan tanah ini yang sudah terkutu oleh karena dosa. Dan sampai dia kembali kepada debu. Soal kasih Tuhan tidak ada manusia yang hidup di dunia ini yang tidak mengalami kematian. Kecuali ada beberapa memang yang dicatat di dalam Alkitab. Ada beberapa manusia yang tidak mengalami kematian. Yaitu Henok keturunan ketujuh daripada Adam. Juga Nabi Elia yang diangkat hidup itu oleh Tuhan. Dan Kristus Yesus sekalipun dia sudah mengalami kematian namun dia bangkit kembali. Dan dia naik ke surga. Dan dia tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Soka sedang Tuhan dan oleh karena dosa daripada Adam. Yaitu apakah dosa itu? Dalam Yohanes menjelaskan dalam satu Yohanes pasaran ketika empat. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Pada waktu itu Adam dan Hawan, nenek moyang kita, melanggar hukum Tuhan. Yaitu mereka memakan buah dari pohon yang Tuhan larang untuk dimakan. Dan akhirnya mereka terpisah dari hadirat Allah. Dan mereka kehilangan kemuliaan Allah. Dan mereka mengalami kematian. Dan akibat daripada semuanya itu. Kita semua umat manusia keturunan Adam mewarisi semuanya itu. Bukan hanya kita mewarisi kematian. Tetapi kita mewarisi segala tabiat dosa. Yaitu keinginan kita. Akhirnya apa? Suka melakukan dosa. Soka sedang Tuhan tapi puji raman Tuhan. Nah, keselamatan adalah hal yang terpenting. Karena itu keselamatan adalah hal yang terpenting yang kita butuhkan dalam hidup ini. Sebab apalah artinya orang memiliki seluruh dunia ini tetapi jiwanya binasa. Sekalipun Anda mempunyai uang yang bermilyar-milyar itu tidak ada artinya kalau saudara tidak memiliki kepastian keselamatan. Nah, apakah manusia bisa mengusahkan keselamatan? Ya. Soka sedang Tuhan itu rasanya sulit tidak mungkin. Karena apa? Untuk manusia bisa kembali atau menerima keselamatannya. Yaitu kembali kepada Tuhan. Kembali kepada persekutuan dengan Tuhan yang benar. Ya. Harus melewati, harus memenuhi seluruh hukum Allah. Nah, Tuhan di dalam kitab Torat kepada Musa memberikan ada sepuluh hukum. Kita semuanya tahu dalam keluaran pasal yang ke-21 sampai ke-17 itu. Manusia kalau memenuhi seluruh tuntutan hukum Torat itu dia akan bisa kembali kepada Tuhan. Tapi bagaimana mungkin manusia yang dari daging ini yang sudah mewarisi dosa. Tapi ya dosa yang maunya kita, kita bisa memenuhi hukum. Tidak bisa. Oleh karena itu kita membutuhkan kasih karunia. Nah, karena itulah Allah yang adalah kasih itu telah merancangkan bagi kita. Telah merancangkan bagaimana cara menyelamatkan umat manusia. Sebab kita akan bisa menyelesaikan, membayar dosa kita. Kalau nyawa kita masuk ke dalam neraka selesai dosa kita. Namun ya. Nah, Allah punya cara. Yaitu apa? Allah mulai dari Adam. Mulai dari zaman Adam. Telah merancangkan. Dan nanti kalau saudara baca dalam kitab kejadian pasal yang ketiga ayat 15. Tuhan berbicara kepada ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu. Dan ku akan meremukkan tumitnya. Dan ini berbicara mengenai keturunan perempuan yang akan mengalahkan iblis. Karena keselamatan ini berkaitan dengan kuasa iblis. Pekerjaan iblis. Nah, karena itu Allah menurunkan keturunan perempuan yang akan bisa menghancurkan pekerjaan iblis. Yang akan bisa menghancurkan iblis. Sebuah kasih dalam Tuhan. Yesus adalah keturunan perempuan yang dimaksudkan itu. Seluruh Alkitab. Seluruh kitab perjanjian. Seluruh kitab Torah. Kitab para nabi. Semuanya membicarakan tentang Kristus Yesus. Nah, di dalam kita, dalam suratnya Rasul Petrus menjelaskan kepada kita. Sekarang kita semua umat percaya, umat Kristen ya. Berbahagialah. Dalam 1 Petrus, pasal 1 ayat yang ke-9 dan 10. Saya akan bacakan demikian. Karena kamu telah mencapai tujuan imamu yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia. Yang diuntukkan bagimu. Saya tambahkan 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimasukkan oleh roh Kristus. Yang ada di dalam mereka yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala beritaan. Yang akan menipa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Saudara, nah. Semua apa yang dilakukan di dalam hukum Torat itu adalah bayangan daripada apa yang akan dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Tentang pengabur, tentang pengorbanan, tentang domba korban yang menghapus dosa. Bukan menghapus dosa ya, yang dikorbankan. Untuk menutup dosa ya umat Tuhan pada waktu itu. Itu hanyalah bayangan daripada apa yang akan datang. Dan wujudnya adalah Kristus Yesus. Sebab tidak mungkin darah domba jantan itu bisa menepus atau menepus atau menghapus dosa. Tidak mungkin itu hanya menutup dosa saja untuk sementara. Dan kita membutuhkan darah perjanjian. Nah, disinilah Allah sudah mengerjakan yaitu apa? Karena upah dosa itu mau dan orang yang berdosa itu harus masuk ke dalam kematian, harus mati, harus masuk ke dalam neraka. Dan kita pasti akan binasa ya. Karena kita semua orang berdosa. Karena itu harus ada penebus. Nah, Yesus Kristus yaitu Sang Firman itu. Di dalam Yohanan Pasal 1, ayat 1-3. Ya, pada mulai dalam Firman dan Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan melalui dia. Tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Dan pada ayat 14 dalam Yohanan Pasal 1 itu, Firman itu telah menjadi manusia. Ya, untuk apa? Untuk menggantikan kita, untuk menepus kita. Firman yang sudah menjadi daging, jadi manusia itu. Nah, itu manusia Yesus Kristus disalibkan. Dimati, datangkan salib untuk menggantikan kita. Mengapa Yesus mati? Mengapa Allah bisa mati? Allah yang sudah menjelma menjadi manusia bisa mati? Ya, karena ini. Karena saya dan karena ini. Karena saudara. Karena fakta bahwa kita orang yang berdosa itu harus binasa. Harus mati dalam masuk neraka. Maka Yesus ketika dia disalibkan mati, darahnya tercurah. Ya, kemudian dia menanggung dosa. Makanya waktu dia disalib itu dia berteriak Eloi-Eloi lama sabaktari. Ya, karena memang Allah yang Maha Kuasa tidak bisa berdiam di dalam tubuh manusia yang berdosa. Maka Allah itu meninggalkan, roh Allah meninggalkan Yesus. Karena Yesus pada waktu itu menanggung dosa kita semuanya. Dan pada waktu Yesus mati, maka rohnya masuk ke dalam hades. Karena saya dan saudara. Dia mati. Kenapa dia mati? Untuk menanggung dosa kita. Dia masuk ke dalam hades. Ke dalam penghukuman. Ya. Ke dalam neraka. Ya. Dalam kerajaan maut. Adalah untuk saya dan saudara. Tetapi berjalan sama Tuhan. Kita semuanya tahu sebentar lagi kita akan merayakan pasca. Ya. Kita akan merayakan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa Yesus yang mati untuk kita itu tidak selama-lamanya dia ada di dalam hades. Kalau Yesus tidak bisa keluar dari hades. Tidak ada harapan. Manusia yang hidup. Biarpun orang baik. Saudara beragama. Saudara berlakuan apa saja yang baik. Tidak ada harapan. Karena apa? Saudara dibawa kuasa daripada iblis. Kita semuanya akan mati. Tapi puji nama Tuhan berita baiknya. Bahwa Yesus yang sudah menanggung dosa kita. Dia sudah mati. Masuk dalam hades. Dia bangkit lagi. Dan berada mati sepasal yang ke 28 ayat 18 Yesus berkata. Ya. Ketika dia sudah bangkit dari kematian. Dia berkata segala kuasa baik di surga, di bumi. Sudi berikan kepadaku. Segala kuasa di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Ada di dalam tangan Yesus Kristus. Nah saudara baik. Sekarang keselamatan ya. Kita bisa terima dengan anugerah saja. Ya karena anugerah saja. Bagaimana caranya? Nah di dalam Roma pasal yang ke 10 ayat 9 sampai ayat 10. Disana Rasul baru menuliskan, menjelaskan pada kita ya. Bahwa dengan mulut kita, dengan hati orang percaya. Dan dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita akan diselamatkan. Kita dibenarkan dan diselamatkan. Ya. Sokasi dalam Tuhan. Dan Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga. Ketika Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Yesus memberitakan kepada kita. Ya. Kepada gerejanya untuk memberitakan kabar baik. Yang tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke 16 ayat 15 dan 16. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis. Akan diselamatkan. Tetapi orang yang tidak percaya akan dihukum. Jadi keselamatan sekarang ini. Kita akan dapat. Kita akan bisa raih. Jika kita percaya kepada Injil. Percaya kepada Yesus Kristus. Tidak ada jalan-jalan lain. Kenapa percaya kepada Yesus Kristus? Karena Yesus sudah mengerjakan keselamatan itu. Karena Allah sudah mengerjakan keselamatan dalam pribadi Yesus Kristus. Dengan sempurna. Sehingga keselamatan itu bisa kita terima dengan sempurna. Apa arti diselamatkan? Yang pertama saudara. Kalau saudara baca dalam kisah para rasul. Pasal yang pertama itu. Bahwa kita diampuni segala dosa kita. Yang berikutnya adalah Matius pasal yang kelima ayat 24. Injil Matius pasal 5. Maaf. Yohanes pasal 5 ayat yang ke 24. Di sana dituliskan bahwa. Kalau kita percaya kepada dia. Kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan. Kita tidak ada lagi. Kita tidak mengalami penghukuman. Sebab kita dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Arti diselamatkan yaitu dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan memberi diri di baptis. Dia dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Kemudian dalam kitab kolosa pasal 1 ayat 13. Di sana tertulis bahwa. Kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Jadi orang yang percaya itu artinya dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dan alkitab menjelaskan kepada kita. Bukan hanya kita dilepaskan dari kuasa kegelapan. Tetapi kita diberi kuasa. Diberi kuasa yang pertama kuasa menjadi anak-anak Allah. Tidak ada hal ini kita temukan di tempat yang lain. Hanya di dalam Kristus Yesus. Kuasa ini diberikan yaitu kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dalam Yohanes pasal yang pertama dan yang ke-12 itu. Kemudian kita diberi kuasa untuk mengalahkan iblis. Kita diberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan itu untuk mengalahkan iblis. Kita diberi kuasa untuk hidup di dalam kemenangan. Karena Yesus sudah memberikan kepada kita kemenangan. Sokak sedang Tuhan yang berikutnya adalah diselamatkan itu artinya apa? Tidak ada lagi penghukuman. Bagi kita yang ada dalam Kristus. Karena Yesus sudah menanggung segala penghukuman kita. Rasul Paulus kepada Jemaat di rumah menjelaskan kepada kita semuanya. Dalam rumah pasal yang ke-8 dan yang pertama. Tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena itu saudari dalam Kristus Yesus berbahagialah. Persuka citalah. Karena apa? Karena tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus Yesus. Dosa kita sudah tanggung oleh Kristus Yesus. Dan kita menerima segala kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Dan yang berikutnya diselamatkan yaitu apa? Kita diberikan kepastian untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kapan kita masuk ke dalam kerajaan surga? Bukan setelah mati. Tapi setelah kita percaya kepada Yesus. Kita diberi hak. Diberi kuasa untuk menjadi warga kerajaan surga. Rasul Paulus menjelaskan kepada kita juga dalam Bilibi pasal 3 ayat yang ke-20. Bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Dan orang yang tidak seorang pun bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau tidak warga kerajaan surga tidak memiliki identitas sebagai kerajaan surga. Dan puji nama Tuhan. Kita semua adalah warga kerajaan surga. Dan nama-nama saya dan saudara di dalam Kristus Yesus. Sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Seperti yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 20 itu. Bahwa nama-nama kita sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Dan setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Ini jilakah. Kitab Wahyu menjelaskan dalam Wahyu pasal 20 ayat 15. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan akan dilemparkan dalam kehidupan. Dilemparkan dalam lautan api yang menyala-nyala. Tuhan sebenarnya tidak menyediakan kehidupan untuk manusia. Cepat manusia adalah gambar daripada Allah sendiri. Sedih hati Tuhan. Tetapi apabila Allah sudah mengerjakan semuanya ini untuk keselamatan kita. Tapi kalau orang menolak dan namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Akan dilemparkan ke dalam raka. Gehena itu disediakan hanya untuk iblis dan para malekatnya. Untuk menghukum. Karena iblis tidak mungkin bertepat. Nah, sohkasih Tuhan. Dan keselamatan itu. Ya lagi. Itu memberikan kepastian kita untuk berada di dalam kerajaan surga. Ketika kita meninggalkan dunia ini. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 itu ya. Janganlah gelisah hatimu. Karena aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang sudah memberikan dirinya di baptis di dalam namanya. Dia memiliki akses di dalam kerajaan surga. Bahkan dia memiliki hak untuk tinggal di dalam kerajaan surga. Bahkan Yesus Kristus menyediakan tempat bagi kita semuanya. Karena itu hari ini surga semuanya Tuhan. Saudara yang sudah dalam Kristus Yesus. Tetaplah setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah dalam syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah dalam kebenaran. Sebab ketika saudara tidak hidup di dalam kebenaran. Saudara tetap hidup di dalam dosa. Satu Yohanes pasal 2 disana menjelaskan. Bahwa orang yang tetap hidup di dalam dosa. Dia bukan berasal dari Allah. Dia berasal dari Iblis. Karena itu tinggalkan segala dosa. Hiduplah dalam kebenaran. Carilah Tuhan. Beribadalah kepadanya. Dan lakukanlah ganda Tuhan. Sebab untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan. Soekasian Tuhan. Dan bagi saudara yang belum menerima keselamatan. Renungkan firman Tuhan ini. Saya sampaikan hal ini. Berdasarkan kasih. Inilah kebenaran. Inilah Injil. Itu kabar baik yang daripada Tuhan. Kabar baik dari surga. Setiap orang harus mendengarnya. Bahwa Allah di dalam Kristus. Yesus telah mengerjakan keselamatan buat saya dan saudara. Tinggal saudara percaya kepada Yesus. Dan menerima dia dalam hati. Dan mengaku dia sebagai Tuhan. Maka engkau akan diselamatkan. Soekasian Tuhan. Renungan pagi hari ini. Renungan hari ini saya akan tutup dengan satu lagu. Yang saya tulis tahun 2010 yang lalu. Sudahkah kau mendengar satu berita yang penting. Semoga lagu ini menjadi berkat bagi Bapak-Ibu saudara juga. Sudahkah kau mendengar satu berita yang penting. Bahwa Allah telah mendamaikan dunia. Tidak ada diperhitungkan segala dosa-dosamu. Karena Yesus telah mati kantimu. Sudahkah kau sadari bahwa Kristus menyayangmu. Tidak dibiarkan jiwamu binasa. Yang pergi ke Kalvari disalib hingga mati. Semua karena kasihnya padamu. Tidak ada diperhitungkan segala dosa-dosamu. Tidak ada diperhitungkan segala dosa-dosamu. Tidak ada diperhitungkan segala dosa-dosamu. Terima kasih. Terima kasih.